Hai co-friends, disini kita ada soal tentang penaksiran nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat kembali cara menaksir hasil pengurangan, yaitu terlebih dahulu kita bulatkan kedua bilangan, lalu hasil pembulatan tersebut kita kurangkan. Karena yang diminta adalah penaksiran ke ratusan terdekat, maka kita juga perlu ingat konsep dari pembulatan atau penaksiran ke ratusan terdekat, di mana jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Tapi jika angka sesudahnya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Terlebih dahulu kita akan menentukan taksiran terdekat dari 615, disini angka ratusannya itu 6, dan angka sesudahnya adalah 1. 1 ini kurang dari 5 ya co-friends, sehingga kita bulatkan ke bawah, maka untuk angka ratusannya tetap, yaitu 6, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Yang artinya, taksiran terdekat dari 615 adalah 600. Lalu kita akan menentukan taksiran terdekat dari 257. Disini, angka ratusannya adalah 2, dan angka sesudahnya adalah 5. Karena untuk angka sesudahnya ini adalah 5, maka kita akan bulatkan ke atas, sehingga untuk angka ratusannya kita tambahkan dengan 1. 2 tambah 1, hasilnya 3. Yang artinya angka ratusannya menjadi 3, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kita dapatkan, taksiran terdekat dari 257 adalah 300. Wah, kita sudah setengah jalan nih co-friends, tetap fokus ya. Sekarang kita akan mengurangkan hasil pembulatan kedua bilangan, sehingga di sini 600 kita kurangkan dengan 300. Dengan menggunakan cara pengurangan bersusun, diperoleh, 0 kurangi 0 hasilnya 0, 0 kurangi 0 hasilnya 0, 6 kurangi 3 hasilnya 3. Ditapat hasil dari 600 kurangi 300 adalah 300, dengan satuannya adalah meter mengikuti satuan yang ada pada soal. Maka dari sini, kita dapat simpulkan bahwa untuk taksiran terdekatnya adalah 300 meter. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih co-friends. Mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.